Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kembali lagi kita bersama-sama di dalam acara Mari Membaca Alkitab. Untuk perikob yang akan kita baca pada malam hari ini, mengambil tema lebih dari sekadar perasaan senang. Dan ayat yang akan diambil dari Yeheskiel 33 ayat yang pertama hingga pasal 39 ayat yang ke-29. Sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ala Bapak kami yang sungguh mengasihi kami, kami bersyukur saat ini kami boleh kembali diberi kesempatan. Kami boleh bersama-sama merenungkan dan membacakan firmanmu Tuhan. Tuhan, kira-kira kau yang membuka mata hati kami, Tuhan yang memimpin dan menyertai setiap kami Tuhan. Mau tuntun setiap kami, dalam kami boleh mengerti dan memahami akan isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan waktu malam hari ini ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, nubuat pengharapan bagi Israel. Tugas Yeskiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka. Kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya. Lalu meniup sangka kalah untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangka kalah itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangka kalah, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangka kalah, dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bagaimana engkau mendengar suatu firman daripadaku? Peringatkanlah, mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, Hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, Kamu berkata begini, Pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah, dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa. Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup, karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya, dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Pada tahun ke-11, sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka, dan aku tidak bisu lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya. Tetapi, kita banyak. Tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memilih tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memilih tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan, akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang dipandang, akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu, dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah, dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan, kekuatannya akan berakhir, gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi senyap, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah, dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji, yang mereka lakukan. dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau, dekat tembok-tembok, dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya. Silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkurumun, dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kuucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti orang yang melakukan syair cinta kasih, dengan suara yang merdu, dan yang pandai main kecapi, mereka mendengar apa yang kuucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang Nabi ada di tengah-tengah mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dari bulunya, kamu buat pakaian yang gemuk, kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak. Mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba-domba itu tercerai dari kawanan domba-dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk, dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mestipulalah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu. Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih, mestipulalah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu sehingga kamu menghalom mereka keluar kandang. Maka, aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. yang akan mengembalakannya meniadakan binatang buas dari tanah itu sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan kamu adalah domba-dombaku domba gembalaanku dan aku adalah Allahmu Demikianlah firman Tuhan Allah Datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Tujukanlah mukamu kepada pegunungan seir Bernubuatlah melawan dia dan katakanlah kepadanya Beginilah firman Tuhan Allah Aku akan menjadi lawanmu Hai pegunungan seir dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi senyap Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan dan engkau menjadi sunyi senyap dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Oleh karena dalam hatimu terpendam merasa permusuhan yang turun temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir Oleh sebab itu demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah Aku akan menjadikan kau darah dan darah akan mengejar engkau oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah maka darah akan mengejar engkau Aku akan menjadikan pegunungan seir musnah dan sunyi sepi dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu-lalang Aku akan memenuhi juga pegunungan dengan orang-orang yang mati terbunuh Di bukit-bukitmu di lembah-lembahmu dan di alur-alur sungiemu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan oleh sebab engkau mengatakan kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku dan kita akan memilikinya sebetulnya Tuhan ada di situ oleh sebab itu demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah aku akan memerlukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murukamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku aku mendengarnya beginilah firman Tuhan Allah seluruh bumi akan bersuka cita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi seperti engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi demikianlah akan kulakukan terhadap engkau engkau akan menjadi sunyi sepi hai pegunungan seir dan engkau segenap edom dalam keseluruhanmu dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan hai engkau anak manusia berdubuatlah mengenai gunung-gunung dan katakanlah hai gunung-gunung Israel dengarlah firman Tuhan beginilah firman Tuhan Allah oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadi menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan oleh karena itu hai gunung-gunung Israel dengarkanlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah kepada runtuhan-runtuhan yang sunyi sepi dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan yang sudah menjadi jarahan dan olok-olok bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah aku pasti perfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah beginilah firman Tuhan Allah sungguh aku perfirman dalam amarah kecemburuanku oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel sebab mereka akan segera kembali hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi aku akan membuat manusia banyak di atasmu yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya kota-kota akan didiami dan runtuhan runtuhan akan dibangun kembali aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan aku akan membuat manusia lalu-lalang di atasmu yaitu umatku Israel mereka akan menduduki engkau dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka dan engkau tidak lagi terus memusnahkan mereka beginilah firman Tuhan Allah oleh karena orang berkata tentangmu engkau memakan orang dan engkau memuntahkan bangsamu oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memuntahkan bangsamu lagi demikianlah firman Tuhan Allah aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa dan tidak lagi memuntahkan bangsamu demikianlah firman Tuhan Allah kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku hai anak manusia waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka mereka menaciskannya dengan tingkah laku mereka kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak di semua negeri aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya dimana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa mereka menaciskan namaku yang kudus dalam hal orang menyindir mereka katanya mereka umat Tuhan tetapi mereka harus keluar dari tanahnya aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinaciskan oleh kaum Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa dimana mereka datang oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel beginilah firman Tuhan Allah bukan karena kamu aku bertindak hai kaum Israel tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa dimana kamu datang aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinaciskan di tengah bangsa-bangsa dan kamu najiskan di tengah mereka dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan demikianlah firman Tuhan Allah manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku dan melakukannya dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu menjadi umatku aku akan menjadi Allahmu aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu aku akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang kecil bukan karena kamu tidak bertindak demikian demikianlah firman Tuhan Allah ketahuilah itu merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan oleh kelakuanmu hai kaum Israel beginilah firman Tuhan Allah pada hari aku mentahirkan kamu aku dari segala kesalahanmu aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan runtuhan-runtuhan akan dibangun kembali tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali supaya jangan lagi tetap tandus dihadapan semua orang yang lintas daripadamu sebaliknya mereka akan berkata tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi taman eden dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya beginilah firman Tuhan Allah dan dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Israel pada waktu-waktu perayaannya begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan kebangkitan Israel lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lemah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu lihat tulang-tulang itu amat kering lalu ia berfirman kepadaku hai anak manusia dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali aku menjawab ya Tuhan Allah engkau lah yang mengetahui lalu firmannya kepadaku bernubu buatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya hai tulang-tulang yang kering dengarkanlah firman Tuhan beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini aku memberi nafas hidup di jalamu supaya kamu hidup kembali aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengarkanlah suara sungguh suara-suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain sedang aku mengamat-ngamatinya lihat urat-urat dan daging tumbuh padanya kemudian kulit menutupinya tetapi mereka belum bernafas maka firmanya kepadaku bernubuatlah kepada nafas hidup itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu beginilah firman Tuhan Allah hai nafas hidup datanglah dari dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali mereka menjejakan kakinya suatu tentara yang sangat besar firmanya kepadaku hai anak-anak manusia tulang-tulang ini adalah kaum Israel semua sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap kami sudah hilang oleh sebab itu bernubuatlah dengan katakanlah kepadam mereka beginilah firman Tuhan Allah sungguh aku membuka kuburmu dan membangkitkan kamu hai umat-umatku dari dalamnya dan aku akan membawa kamu ke dalam tanah Israel dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikianlah firman Tuhan kemudian kedatanglah firman Tuhan kepadaku hai engkau anak manusia ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia gabungkanlah keduanya menjadi satu papan sehingga keduanya menjadi satu dalam ketanganmu maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apakah artinya ini katakanlah kepada mereka beginilah firman Tuhan Allah aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku dan dengan dan sedang engkau memegang papan-papan yang engkau tulisi itu dalam tanganmu dihadapan mereka katakanlah kepadanya beginilah firman Tuhan Allah sungguh aku menjemput orang-orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke dalam tanah mereka aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel dan satu raja memerintah mereka seluruhnya mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan mereka tidak lagi menaciskan dirinya dengan berhala berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewangan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi alahnya maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala mereka akan hidup menurut peraturan peraturanku dan melakukan ketetapan ketetapanku dengan setia mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yaakub dimana nenek moyang mereka tinggal mereka anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana dan untuk selama-lamanya dan hambaku Daud menjadi raja untuk mereka selama-lamanya aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya datanglah firman Tuhan kepada kuhai anak manusia tunjukkanlah mukamu kepada kok di tanah magok yaitu raja agung negeri mesek dan tubal dan bernubuatlah melawan dia dan berkatalah beginilah firman Tuhan Allah lihat aku akan menjadi lawanmu hai kok raja agung negeri mesek dan tubal aku akan menarik engkau dan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu yaitu pasukan berkuda semuanya berpakaian lengkap suatu kumpulan orang banyak dan berisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya orang persia etiopia dan bud menyertai mereka dan semuanya dengan berisai dan ketopong orang gomer dengan seluruh bala tentaranya bertogarmah dengan dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya banyak bangsa menyertai engkau bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapatkan perintah pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah memusnah karena perang dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi engkau beserta seluruh bangsa bala tentara dan banyak bangsa menyertai engkau beginilah firman Tuhan Allah pada hari itu timbulan niat dan dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat engkau berkata aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang dan diam dengan aman tentram mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang engkau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah-tengah bangsa mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi negeri seba dan dedan beserta pembeli-pembeli barangnya negeri tarsis beserta pedagang-pedagangnya aku akan berkata kepadamu apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjara dan untuk mengangkut perak dan emas untuk melarikan ternak dan harta benda dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan berkatalah kepada kok beginilah firman Tuhan Allah ketika umatku Israel sedang diam dan aman tentram pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang tempatmu dari utara sekali dan engkau akan dan engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau mereka semuanya mengendarai kuda suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan menutupi seluruh bumi pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka haikok beginilah firman Tuhan Allah engkau lah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku pada waktu itu pada saat kau datang melawan tanah Israel demikianlah firman Tuhan Allah amarahku akan dalam murkaku dalam cemburuku dan dalam api kemurkaanku aku akan berfirman pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel ikan-ikan di laut burung-burung di udara binatang-binatang hutan segala binatang melata yang merayap di bumi dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku gunung-gunung akan runtuh lereng-lereng gunung akan longsor dan tiap tembok akan roboh ke tanah dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gok demikianlah firman Tuhan Allah sehingga pedang seorang akan memakan yang lain aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah aku akan menurunkan hujan lebat rambun api dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas sentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gok dan berkatalah bermikianlah firman Tuhan Allah lihatlah aku akan menjadi lawanmu Hai Gok Raja Agung Negeri Mesek dan Tubal dan aku akan menarik dan menuntun engkau dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dan segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya engkau akan rebah di padang sebab aku yang mengatakannya demikianlah firman Tuhan Allah aku akan mendatangkan api di atas magok dan ke atasnya orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinaciskan sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel sungguh pasti datang dan terjadi yaitu hari yang sudah ku firmankan dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata kok yaitu perisai kecil dan besar busur dan panah tongkat pemukul dan tombak dan mereka akan membakarnya selama tujuh tahun mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar sebab membelah kayu api di hutan-hutan sebab mereka akan menyalakan api-api itu dengan perlengkapan senjata itu mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka demikianlah firman Tuhan Allah maka dari itu aku akan memberikan kepada kok suatu tempat dimana ia akan dikubur di Israel yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang disana kok akan dikuburkan dan semua kalayak ramai yang mengikutinya dan tempat itu akan disebut dengan lembah kalayak ramai kok kaum Israel akan mengubur mereka selama tujuh bulan dan maksud mentahirkan tanah itu dan seluruh menuduk negeri turut menguburkannya dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku demikianlah firman Tuhan Allah beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu untuk mengubur orang-orang yang masih berkelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya sesudah lewat yang tujuh bulan itu mereka akan memeriksa tanah itu kalau mereka menjelajahinya dengan seseorang menyumpai sepotong tulang manusia maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda supaya tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah kalayak ramai kok dan ada juga nama kota Hamona dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu dan engkau anak manusia beginilah firman Tuhan Allah katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas berkumpulah kamu dan datanglah berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kau adakan bagimu yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel kamu akan makan daging dan minum darah daging para pahlawan dan kamu akan makan dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum mereka semuanya ibarat domba jantan anak domba kambing jantan dan lembu jantan ternak gemuk-gemuk dari basan kamu akan memakan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kau adakan bagimu kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dan makanan kuda dan penunggangnya pahlawan dengan semua orang perang demikianlah firman Tuhan Allah aku akan membuat kuasa kemuliaanku atas bangsa-bangsa dan mereka semua melihat hukuman yang akan ku jatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan alamu mereka mulai hari itu dan seterusnya dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan dan sebab mereka berolah setia terhadap aku aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka ku perlakuan mereka dengan dan ku sembunyikan wajahku terhadap mereka oleh sebab itu beginilah firman Tuhan sekarang aku akan memulihkan keadaan Yaakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel dan cemuruku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus mereka akan melupakan noda mereka dan segala kesetidaksetiaan mereka dan yang dilakukannya terhadap aku kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram dengan tidak dikejutkan oleh apapun dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana aku tidak lagi menyemunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku di atas kaum Israel demikianlah firman Tuhan Allah selamat malam saudara saudara seorang bernama Heather mengalami kecelakaan mobil dua bulan sebelumnya sebelum ia melangsungkan pernikahannya akibat dari kecelakaan tersebut tubuhnya lumpuh dari leher ke bawah segera sesudah kecelakaan itu tunangannya yang bernama Seth mendapat nasihat dari teman-teman dan keluarganya untuk membatalkan pernikahannya alasan yang diberikan kepadanya adalah bagaimana kamu dapat memulai karir dan sekaligus merawat istri yang lumpuh total apakah kamu mau menghabiskan sisa hidupmu hanya untuk merawat dia saudara walaupun banyak orang yang memberi dorongan untuk membatalkan pernikahan tersebut Seth memutuskan hal yang sebaliknya ia tetap menikahi Heather sekarang Seth mengurus semua keperluan Heather ia yang mencuci ia yang menyisi rambut Heather memakaikan pakaian dan menyemprotnya dengan minyak wangi Seth menolong Heather duduk di kursi roda dan membawanya ke taman memasak mencuci menyetrika bajunya ketika ditanya bagaimana ia bisa berkorban setiap hari untuk Heather ia langsung menjawab hanya karena kasih aku mencintai Heather saudara cinta yang seperti apakah itu tentu itu bukan cinta yang dipercaya oleh banyak orang cinta dan kasih sayang Seth tidak sebatas perasaan hangat dan juga menyenangkan Seth sebenarnya mengakui ada saat dimana ia tidak dipenuhi rasa penuh cinta tetapi cintanya lebih dari sekedar perasaan cinta Seth didasari oleh komitmen cinta kasihnya membuat dia memberi dan tidak mengharapkan balasan cinta Seth membuatnya mengesampingkan rencananya sendiri impian-impiannya serta karirnya agar ia dapat merawat Heather saudara cinta yang ditunjukkan oleh Seth adalah seperti kasih Allah kepada setiap kita Allah memberikan kepada kita hal-hal yang baik walaupun Allah tahu kita tidak dapat membalas kasihnya Allah mengasihi kita walaupun Allah juga tahu bahwa kita tidak akan pernah dapat membalas kasihnya mengasihi dia sama seperti Allah juga telah mengasihi kita walaupun demikian Allah tetap berkomitmen untuk terus mengasihi kita ya sekial 34 ayat 11 sampai 16 menggambarkan kasih Allah Allah berkata aku akan mencari sendiri dombaku dan aku akan memelihara mereka aku akan memberi mereka makan aku akan mencari mereka yang tersesat mengembalikan mereka yang tersesat membebat yang terluka dan menguatkan mereka yang sakit untuk kita bersyukur untuk kasih Allah kepada setiap kita yang tanpa syarat dan pertanyaannya apa yang dapat kita lakukan untuk mengasihi Allah yang telah mengasihi kita itu mari kita berdoa ya Tuhan kami bersyukur untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami kami begitu terpesona pada kasih mu yang telah engkau nyatakan kepada setiap kami tolong kami ya Tuhan agar kami juga semakin hari semakin rindu mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara selamat malam selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati